BELAKANGAN INI EMANG LAGI RAMAI BANGET MEMBAHAS LARANGAN HIJAB DI PERANCIS YA GIRLS Yang terbaru, Senat Perancis menyerukan larangan penggunaan hijab untuk para atlet yang berlaga di kompetisi olahraga Namun, Perancis justru tampak mendukung penggunaan headscarf sebagai salah satu trend fashion yang saat ini tengah digemari para pesohor dunia Salah satu unggahan Vogue France di Instagram memperlihatkan beberapa momen Julia Vogue saat menghadiri Paris ke tour week For your information, nama Julia Vogue memang lagi naik daun Lantaran dirinya saat ini tengah menjalin hubungan dengan Kenya West sehingga gak heran kalau Vogue France menyoroti outfit yang dikenakan aktris 32 tahun tersebut Foto pertama memperlihatkan Julia Vogue yang mengenakan headscarf untuk menyempurnakan tampilannya Di caption, Vogue France menulis Yes to the headscarf Sontak, unggahan Vogue France ini mendapat banyak kritik dari para netizen Mereka menganggap kalau Vogue France menerapkan standar ganda soal penggunaan hijab Apa-apaan? Ya untuk jilbab? Kapan Perancis mengkriminalisasi hijab? Tulis akun ad hakema CMB seorang modus wear stylist Itu hanya mode ketika wanita non-muslim memakai hal yang sama Islamofobia Tapi tidak untuk jilbab kalau soal kewajiban agama dan budaya Komentar ad amir pendiri akun instagram ad muslim Setelah mendapat banyak kecaman dari netizen muslim Akun ad Vogue France tampak mengedit captionnya dan menghapus kalimat Yes to the headscarf Mengutip dari akun instagram ad diet underscore prada Pada 30 Maret 2021 Senat Perancis meloloskan amendement yang melarang anak perempuan di bawah usia 18 tahun Mengenakan jilbab di depan umum Ini adalah bagian dari RUU anti-separatisme Yang secara khusus menyerukan pelarangan di ruang publik segala tanda agama Yang mencolok atau pakaian apapun yang menandakan inferioritas perempuan atas laki-laki Ini juga mencakup amendement yang akan melarang pakaian renang burkini Yang menutupi tubuh di kolam renang umum dan pantai Memaksa seorang wanita untuk memakai jilbab adalah salah Sama seperti memaksanya untuk melepasnya adalah salah Itu pilihan dia Cuitan penulis Najwa Zebian di Twitter saat itu Majelis Nasional Perancis masih diharuskan untuk menandatangani sebelum larangan tersebut menjadi undang-undang Tetapi hak-hak perempuan muslim terus diserang Januari lalu Senat Perancis memberikan suara mendukung pelarangan jilbab dalam kompetisi olahraga Diusulkan oleh kelompok sayap kanan Les Republicains Amandemen tersebut berpendapat bahwa netralitas adalah persyaratan di lapangan Dan hijab dinilai membahayakan keselamatan atlet Ditentang oleh pemerintah Perancis Amandemen itu masih diadopsi dengan 160 suara mendukung dan 143 menentang Gimana tanggapanmu girls mengenai fenomena ini? Jangan lupa juga untuk subscribe channel youtube-nya cewebangat.id Lalu like, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru Dan share video ini ke teman-teman kamu Taati protokol kesehatan dan sehat selalu ya girls Sampai ketemu di Cewebangat Update selanjutnya Sampai ketemu di Cewebangat Update selanjutnya